Masih dari Kota Semarang, Saudara, salah satu sekolah swasta di Kota Semarang menggunakan metode pembelajaran home visit sebagai alternatif pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Program sekolah ini dilakukan dengan cara guru mengunjungi tempat tinggal siswa untuk memberikan pelajaran dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak didik. Sejak pandemi COVID-19 tidak diperbolehkan melakukan pembelajaran tatap muka. Sehingga pihak sekolah memilih menggunakan metode pembelajaran home visit. Keputusan menggunakan metode tersebut tentunya harus disetujui secara tertulis dari pihak orang tua siswa agar anaknya mendapatkan mata pelajaran langsung dari gurunya. Sebelum mengunjungi siswa, guru yang bertugas untuk melakukan home visit harus menerapkan protokol kesehatan seperti cek suhu tubuh, memakai masker, cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer dan membawa surat tugas dari pihak sekolah. Sementara itu untuk jadwal pertemuan dengan siswa, guru harus membuat jadwal pertemuan dengan siswa terlebih dahulu. Dan setiap siswa akan mendapat jatah satu kali pertemuan dalam satu bulan. Hal ini mengingat jumlah siswa yang harus dikunjungi cukup banyak. Bagi kami, anak-anak ketika di rumah memang karena sendirian, ya itu lebih konsentrasi, lebih konsentrasi dalam belajarnya. Di setiap home visit memang ada beberapa yang minta bergabung dua anak, itu maksimal ya, maksimal dua anak. Jadi lebih efektif ketika memberikan penjelasan kepada anak-anak. Sampai dengan kelas enam, di mana wali kelas dan juga guru mata pelajaran diberikan jadwal atas persetujuan dari orang tua tentunya untuk memberikan motivasi, tujuannya adalah satu motivasi pada anak didik, yang kedua menumbuhkan keterikatan batin antara seorang guru dengan muridnya, dan yang ketiga tentunya seorang guru akan memberikan pelayanan pada saat pembelajaran mana yang kurang dirasa oleh seorang murid. Dari sekian banyak siswa setuju dan mengikuti pembelajaran home visit, kurang dari 10 siswa yang tidak ingin mengikuti pembelajaran home visit dan proses pembelajaran serta pemantauan siswa tetap dilakukan secara daring atau online. Jina Wirana, Dedistio, Kumpas TV, Semarang, Jawa Tengah